Hai Hai sobat remahan sekalian selamat datang kembali di channel host film pada kesempatan kali ini mimin bakal merangkum alur cerita film yang berjudul berkebener mengisahkan petani yang rela mempertaruhkan nyawa demi putra Raja Norwegia yang dipercaya keturunan bangsawan tersebut dapat membawa perdamaian daerah perang saudara saat itu tidak usah berlama-lama lagi mari kita ke alur ceritanya cerita ini berdasarkan kisahnya tepatnya di Nurregia tahun 1224 berkebener setiap Raja Hakon Spiresun mempunyai tahta dini darut mereka terancam oleh kekuatan kombakers di timur warga yang selamat terdapat anak kerajaan waris kerajaan Hakon Hakonson yang dirasakan oleh ibunya Inga dari Pertek dua anggota dari berkebener senter pilih ditutup oleh Raja Hakon untuk menonton Inga ke tempat yang lebih aman di perjalanan sirpal memutuskan berpisah ia menyerahkan tugas ini kepada Thorsten ia saya yakin Inga berada dalam penjagaan orang yang cepat sirpal pun pergi karena ia ingin kumpul kembali bersama istri dan anak gini darus kediaman raja seorang pengkhianat bernama Gisle yang memihak kaum baklars ia ingin mengasuk Margaret mantan ratu atau ibu tiri Raja Hakon untuk membunuh Raja dengan memberikannya racun agar Gisle dapat merebut taktanya jika rencana ini berhasil ia menjanjikan Margaret mengangkat kembali derajatnya sebagai ratu rupanya Christine anak Margaret mendengar perbincangan tersebut pengudian melarang ibunya melakukan hal itu namun Margaret hanya menyuruh Christine untuk merasakannya Margaret kemudian menemui Raja Hakon meminta persetujuan ke Sweden untuk pulang sebelum pergi dia pun menjalankan rencana dengan menaruh racun pada gelas minuman Raja Hakon setelah bersulang ia pun pamit dan pergi selama setelah itu Raja pun terjatuh beberapa prajuri diperintahkan untuk memanggil Inga kemudian Raja menyampaikan kemudian kalau ia memiliki seorang putra yang dilahirkan oleh Inga dari Perceg dan diberi nama Hakon Hakonsson yang akan mewarisi tahata para berkebeners yang dituaskan telah mengantarnya ke Norwega Utara tiba-tiba Raja Hakon pun mengembuskan nafas terakhirnya Gisle yang mendengar hal itu kemudian menyampaikannya ke kaum baglas lewat armen dari kaum berkebeners yang berkhianat di suatu ruangan tempat berkumpulnya para berkebeners Inga datangnya sepertinya dalam tekanan dan merasa kalau diantara mereka ada pengkhianat yang menjadikan Margaret sebagai pion dalam rencananya Inga memutuskan dan menutup gerbang agar tak seorang pun yang boleh keluar sebelum pelaku ditemukan para berkebeners kecewa pada Inga yang tak menghormati mereka dan seakan mereka dituduh melakukan hal tersebut padahal berkebeners adalah kaum yang paling setia kepada Raja Gisle memanfaatkan kekecewaan berkebeners ia kemudian memanggil pasukan untuk memenjarakan Inga sementara itu armen telah sampai di pertimbangan Baggers kemudian ia menyampaikan pesan Gisle tentang kematian Raja Hakon dan puterannya yang disembunyikan setelah membaca pesan tersebut peningdi Baggers memutuskan mengerahkan pasukannya untuk menangkap putera Hakon karena di masa depan putera Hakon bisa saja menjadi musuh terkuat mereka para Baggers pun bergerak termasuk armen yang menentukan arah mereka bergegas ke rumah Sejirpal yang tak jauh dari sana di sisi lain terlihat Sejirpal yang baru saja pulang mencari kayu rupanya ia disambut oleh para Baggers yang seder tadi menunggunya yang sebelumnya mereka telah menanyakan ke Yelva tentang keberadaan putera Raja namun Yelva tidak mengucapkan kata apapun para Baggers kemudian menanyakan di mana putera Raja disembunyikan dan mengancam akan menyerang Yelva jika Sejirpal tidak menjawab namun setelah Sejirpal memberitahunya mereka lantas menembak Yelva bersama Erik Sejirpal marah rumput ia menyeram para Baggers dan mengurung diri para Baggers tak terima dengan tindakan dari Sejirpal mereka kemudian memaksa membuka pintu rumahnya dengan terpaksa Sejirpal melarikan diri melalui pintu belakang di sisi lain terdapat suatu daerah tempat dimana Hakon disembunyikan tak lama kemudian Sejirpal sampai di daerah tersebut dengan sikap Tristan membukakan pintu Sejirpal mengabarkan pada Baggers akan datang dan menyarankan secepatnya Hakon dibawa pergi Salah satu kepala lahan disana menanyakan dari mana Sejirpal tahu para Baggers akan datang sebab Sejirpal terpaksa memberitahu mereka keberadaan Hakon Erlan pun murka dan menganggap Sejirpal sebagai pengkhianat Sejirpal dibawa keluar yang sepertinya akan dieksekusi sebab pengkhianatannya terhadap Raja Tristan saat itu tak setuju dengan tindakan yang akan diterima Sejirpal namun disana semakin kacau setelah datangnya para Baggers yang berhasil masuk setelah menerobohkan para penjaga perang pun tak bisa dihindarkan Salah satu berkebeners disana membantu Inga membawa Hakon namun ia terjatuh setelah terkena tembakan dari Harmen Contak Sejirpal yang bergegas membawa Hakon di saat terdesak seperti ini Inga terpaksa mengikuti perintah Tristan dan Sejirpal yang akan membawa Hakon dan menjaganya Inga kemudian pergi lebih dulu bersama seorang pemuda bernama Egil Setelah Tristan mengalahkan salah satu Baggers ia kemudian menyusul Sejirpal Namun para Baggers mengetahui kelarian mereka kemudian mengejarnya Beruntung mereka melewati jalan yang tebal selju membuat kuda para Baggers kesulitan berlari Di sisi lain di Nidaros Inga berusaha meminta dibebaskan namun diselita memperlihatkan belas kasihnya Ia bahkan tak segan-segan akan menghabisinya Gisle juga mengungkapkan bahwa dialah yang telah membunuh Raja Hakon Setelah dari penjara Gisle pergi ke kamar Margaret Gisle terkejut mengetahui kalau ternyata Christine juga tiur di ruangan yang sama yang berarti Christine mendengar percakapan Gisle dengan Margaret Gisle meminta agar Christine tidak akan memberitahu apapun Sambil meyakinkannya Hanya Gisle yang mampu melindunginya Xin berpindah karena badai perjalanan Trostin dan Skirpal mengalami kesusahan dan Hakon menangis karena kedinginan Peruntungnya tak jauh dari sana terdapat tempat untuk berlindung Mereka kemudian menyalakan api untuk menghangatkan Hakon Setelah menedurkan Hakon Sejirpal berniat dan memaksa diri untuk pergi balas dendam Trostin tak setuju karena mereka harus tetap bersama demi melindungi Hakon Trostin menyakinkan Sjirpal Balas dendam itu sudah hak dan tugasnya tapi tetap membantu Putra Raja yang masih tak berdaya di sana Ia lalu memperlihatkan satu-satunya kalung yang dapat membuktikan bahwa Hakon adalah Putra Raja berikutnya kemudian memberikannya kepada Sjirpal yang pada akhirnya Sjirpal pun mendengar arahan Trostin Sementara di Nidaros di hadapan warga Gisle mengumumkan rumor bahwa Putra Raja Hakon kewaris Tata benar ada namun ia telah meninggal akibat badai salju Gisle kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja baru di Nerwegia agar meyakinkan ia akan menikah dengan Putri Margaret dari keturunan Raja sebelumnya yaitu Christine ia juga menjanjikan akan membawa kedamaian mereka yang dulu musuh akan jadi teman kita betulah kata beliau scene berganti pada pagi hari suara Hakon membangunkan Sjirpal dan Trostin mereka kemudian bergegas melanjutkan perjalanan namun di luar mereka melihat para Bugglers yang membuat mereka harus cepat-cepat kabur namun pelarian mereka diketahui para Bugglers mereka pun dikejar terima kasih Namun di pelarian itu, salah satu bagel skor hasil menjatuhkan Thorstein yang sedang membawa Hakon. Beruntung, Sirpal dapat menjatuhkan si penembak. Di saat ia hampir saja menyerang Thorstein dan Hakon. Juga Thorstein dan Hakon masih selamat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Selamat kemudian mereka pun sampai. Yang di sana ada juga ibu Hakon. Tiba-tiba Thorstein tumbang. Warga kemudian membantunya dan mengeluarkan anak panah tersebut. Saat itu, Sirpal menyarankan untuk mengumpulkan pasukan untuk melindungi dan membawa Hakon ke Nidaros. Scene berganti. Christine saat itu berusaha merayu Gisle. Agar ia dapat mengambil satu kunci untuk membebaskan Inge. Namun Gisle menjadarinya kemudian menahannya. Scene kembali. Hari berganti. Warga berdatangan di pagi hari. Sebab undangan dari Audun. Untuk seharap bersama. Dengan tujuan yaitu warga diundang untuk direkrut dalam perang. Namun warga belum tahu hal itu. Di saat itu, Sirpal kurang yakin kalau warga akan siap untuk perang. Demi masa depan, Sirpal berusaha menemukan jiwa berkebenar sewarga. Kita petani, bukan prajurit. Tapi kita berjuang untuk apa yang kita cintai. Bagi keluarga kita. Bagi mereka untuk pertahan hidup. Raja Nidaros setelah mati. Tapi Norwegia punya raja baru. Yang saat ini dicari kaum baglers untuk dibunuh. Sirpal kemudian memohon dan meminta bantuan warga untuk melindungi Hakon. Dan menghentikan kaum baglers. Bukan sebagai petani. Tapi sebagai pelindungan raja. Sebagai berkebenar semurni. Setelah lama kemudian, mereka pun mempersiapkan persenjataan dan strategi. Dan direncanakan Sirpal. Dari begini, Hakon dan Inga akan pergi lebih dulu melalui lembah. Dan Pemana berada di tempat lain. Menunggu kedatangan kaum baglers. Di saat rusen yang akan mengarahkan mereka. Di saat kaum baglers berada di jarak tertentu. Pemana akan menembak. Lalu tim Sirpal dan Audun akan maju menyerang. Lanjut. Di sisi lain, Egil yang tengah mengawasi melihat pergerakan kaum baglers dari jauh. Ia kemudian bergegas memberitahukan hal itu. Berkebenars pun bersiap dan menjalankan strateginya. Ia kembakkan survei telatnya. Ia kembakkan hidup. Ia kembakkan turatnya. Time Asai berkembakkan hidup. Ia kembakkan tarik pesiap dan muncul. Ia juga mengatakan kalbu dari j quali terbenaki aku. Ia kembakkan infisiission disini seguiret di lawa. Ia juga sambung 해� the whole game asing. Vol anises Runway Darkbar. seconds. Soalnya Kalaulian. itu. Beberapa kaum buglers dan pemimpinnya berhasil melewati perang, kemudian mengejar Hakon. Audun kemudian melemparkan tali untuk menarik Jirpal, namun salah satu buglers berhasil menjatuhkan Audun. Kuda yang lepas kendali pun terus menarik Jirpal. Kaum buglers yang melihatnya dari depan hanya mengira kuda lepas, namun siapa sangka Jirpal berhasil mengelabui dan menjatuhkan dua orang kaum buglers tersebut. Sementara itu pemimpin buglers terus mengejar Hakon, kemudian dihadang oleh Thorstein. Namun pemimpin buglers berhasil lolos. Saat itu Armin menjatuhkan dua anggota Thorstein dan tertinggal Thorstein sendiri. Beruntung Jirpal tiba dan menjatuhkan anggota Armin, dan tersisa Thorstein dengan Armin. Duel antara berkebenar semurni dengan pengkhianat pun dimulai. Dia kiri dengan Thorstein yang berhasil mengalahkan Armin. Kemudian Thorstein bergegas menyusul Jirpal. Sementara itu pemimpin buglers berhasil menghadang pelarian Inga. Beruntung Jirpal tiba lalu mendorong pemimpin buglers. Pertarungan mereka pun dimulai. Dia kiri dengan sang ayah yang berhasil membalaskan dendamnya. Jirpal kemudian memberikan kalung itu kepada Inga. Dan tak lama kemudian Thorstein datang mengucapkan selamat atas keberhasilan Jirpal dan berkata kita semua pasti mati, tapi lupa waris Tata harus hidup. Jirpal pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara di Nidaros, Gisle mempercepat pernikahannya dengan Christine di istana tanpa tamu. Di sisi lain, Thorstein, Inga dan Hakon telah sampai di Nidaros. Thorstein ingin masuk mencari Nge, namun penjaga melarangnya. Saat itu Inga meyakinkan penjaga bahwa bayi yang dia bawa adalah Hakon Hakonson. Para penjaga baru percaya setelah melihat kalung yang dipakai Hakon dan menjadi tanda bahwa Hakon adalah putra raja. Setelah melepaskan Inga dari penjara, mereka kemudian menerobos masuk ke istana untuk membatalkan pernikahan Gisle, yang pada akhirnya Gisle pun dipenjara. Atas keberhasilan Thorstein menyelamatkan putra raja, Inga menunjuknya sebagai pelindung raja. Sekarang ini Inga dipercaya oleh Berke Banners untuk menjaga tahta hingga Hakon cukup dewasa memerintah negara. Pada tahun 1217, Hakon Hakonson yang berusia 13 tahun, menerima tahta dari Inga Bedarson, yang pemerintah selama 46 tahun. Dan selama pemerintahannya, kordamian terus terjalin. Terima kasih telah menonton!